Intro Hampir setiap minggu pagi, kawasan Bundaran Pancasila Pangkalan Bun digunakan untuk kegiatan Car Free Day termasuk memberikan layanan kepada masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM dan STNK Adanya mobil pelayanan keliling khusus perpanjangan SIM dan STNK Pada hari minggu sangat membantu masyarakat karena dilayani pada saat libur jam kerja Pelayanannya cepat SIM dan STNK langsung diterima pemiliknya Pada minggu 13 Oktober 2024 pelayanan perpanjangan SIM dan STNK mengalami peningkatan Dari hari biasanya, Jelang Pemberlakuan Operasi Zebra Telabang Yang dimulai pada hari Senin 14 hingga 27 Oktober 2024 serentak di seluruh Indonesia Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, mobil pelayanan keliling khusus perpanjangan SIM sendiri dan mobil pelayanan khusus perpanjangan STNK sendiri Kedua mobil layanan berada di pos lalu lintas di Bundaran Pancasila Hal ini sengaja terpisah agar tidak terjadi penumpukan dan antrian Kami sangat mengapresiasi upaya dari SAMSAT, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pelayanan di tempat Care Free Day Karena pada hari ini masyarakat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan olahraga Ataupun menikmati suasana Care Free Day di hari Minggu Jadi pelayanan ini sangat mempermudah dan mempersingkat waktu masyarakat untuk melakukan perpanjangan atau membayar pajak di SAMSAT mobil yang keliling Nah kami warga masyarakat Pangkalan Bun sangat mengapresiasi sekali upaya pemerintah dan berharap akan dilakukan terus-menerus seperti itu Terima kasih Dari Pangkalan Bun, Rudy Bintoro melaporkan